Dua orang pria berinisial AHB dan MAA yang merupakan kurir narkoba diamankan Satres Narkoba Polres Jepara di Desa Kuasen, Kecamatan Jepara. Saat dibekuk, pria asal Sidoarjo dan Pasuruan Jawa Timur ini kedapatan membawa narkoba jenis sabu dengan berat rata-rata lebih dari 100 gram dengan jumlah total 511,28 gram dan satu paket kecil sabu dengan berat 1,60 gram. Kapolres Jepara AKBP Wahyu Nugrho Setiawan pada konferensi pers kasus tersebut mengungkapkan kedua tersangka merupakan kurir narkoba dan mantan narapidana lapas Nusa Kambangan dengan kasus yang sama. AHB pernah menjalani masa tahanan 7 tahun dan MAA menjalani masa tahanan 8,5 tahun. Kepada penyidik, kedua tersangka mengaku mendapatkan sabu dari seseorang berinisial PC di wilayah Jakarta. Kemudian untuk tersangka sendiri, ini AHB ini pernah dipenjara selama tujuh tahun dan baru keluar tahun 2022 kemarin di bulan April. Kemudian MAA juga dipenjara 8,5 tahun, keluar bulan Maret kemarin 2022. Dua-duanya dipenjara di LP Nusa Kambangan atas kasus narkoba. Kemudian pengungkapan ini, ini merupakan salah satu pengungkapan prestasi dari Sat Narkoba Pores Jepara. Ini merupakan pengungkapan yang paling besar oleh Sat Narkoba Pores Jepara. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 114 Ayat 1, Subsider Pasal 112 Ayat 1, Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan ancaman hukuman pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun. AKBP Wahyu Negro Hostiawan juga menyampaikan komitmen Pores Jepara memberantas peredaran narkoba, salah satunya dengan mencanangkan kampung tangguh bebas narkoba yang sudah ada di 23 desa anti-narkoba. Tim Humas Pores Jepara melaporkan untuk PORI TV.